Hai untuk kali ini kita akan membahas cara menentukan ampere ACB atau bagaimana cara menghitung atau menentukan kapasitas dari ACB biasanya ACB ini dipakai untuk instalasi industri atau instalasi listrik di pabrik-pabrik sekarang kita lihat ya perbedaan dari circuit breaker beberapa circuit breaker disini di sini ada MCB ada MCCB dan ACB MCCB yang biasa kita kenal ya dipasang di KWH atau dipakai untuk yang ada di rumah-rumah dengan tegangan yang tegangan rendah kemudian kapasitas ampernya juga terbatas yaitu sampai 125 ampere kalau MCCB ini yang lebih besar lagi dari MCB kapasitasnya bisa sampai 1000 ampere dengan ACB lebih besar lagi kapasitasnya mulai dari 800-6000 ampere seperti bentuknya seperti ini MCB MCCB dan ACB seperti ini kalau ACB ini biasa dipakai untuk reader-reader ya jadi sebagai sebagai circuit breaker utama dari suatu instalasi dengan kapasitas daya yang besar sekarang kita coba untuk menghitung menghitung kemampuan ACB MCB maupun MCCB itu sama ya menggunakan rumus ini yaitu I sama dengan P dibagi akar 3 V kalikan kos B ini ada daya dalam satuan word akar 3 1,73 kemudian B nya tegangannya kalau di sini di sini kapas berarti tegangnya 380 kos B nya topor faktornya 0,85 ini adalah salah sehingga landi akram dari suatu ACB jadi saya ACB sebagai Supply feeder utamanya melewati ACB kemudian di sini adalah ini MCCB sebagai cabang-cabangnya jadi semua kalau di MCB itu seperti MCB do di sini MCB grupnya kalau di sini ACB kemudian MCCB MCCB disini menyuplai beberapa peralatan industri misalkan motor-motor listrik untuk penggerak-penggerak dari mesin-mesin industri Hai sekarang kita ambil contoh ya kita hitung kita misalkan punya motor jumlahnya lima buah kapasitas masing-masing 120 kW berapa ukuran ACB nya sebagai bidar tadi itu kita hitung berapa nya lima kali 120 kW ada 600 kW 600 kemudian kita hitung arusnya arus yang mengalir ya atau yang dikonsumsi oleh peralatan dengan daya 600 kW kita masukkan 600 nya 600 ribu akar tiga tegangan 380 dan 0,85 kW kita masukkan angkanya ketemu 1073,7 ampere untuk faktor keamanan kita kali kan dengan 120 persen hasilnya adalah 12884 ampere dari angka ini nanti kita bandingkan dengan katalog dengan produk yang ada di pasaran misalkan kita menggunakan merek senyata ya mana yang paling dekat dengan angka 1288 disini kita pilih 1250 coba kita kenapa kita pilih 1250 kita lihat di sini katalognya katalog yang tersedia mulai dari 800 ribu 1250 kemudian 1600-4000 untuk jenis MVS ya dari 800-4000 kita disini memilih yang tipe 1250 padahal arusnya tadi 1280 tapi tidak masalah karena tadi sudah ada safety faktornya ini masih aman yang mendekati ya seperti ini 1250 yang dipilih kalau menggunakan 1600 boleh tapi kurang ekonomis ya karena harganya tentu jauh lebih mahal kalau ini sudah cukupan 1350 ini adalah jenis dari 1250 ampere tadi untuk fisiknya nah kalau kita lihat di katalognya saat dari ACP tadi kita bisa memperhatikan Hai reticarnya yaitu 1250 ampere untuk yang lainnya kita tidak membahas secara detil ya hanya sekedar informasi seperti ini kita tidak akan membahas satu persatu masalah spesifikasi yang lebih lebih detail seperti ini Ayo kita lihat di sini 1250 ampernya sekarang kita ambil suatu contoh sebuah single-end diagram dari suatu instalasi pabrik instalasi ini dipakai ya dipakai suatu pabrik sama mengambil contoh yang memang sudah dipakai disini ada MCCB dengan berbagai macam ampere ya berbagai macam ampere sekarang disini ada ACP nya 2000 ampere kita coba apakah ini sesuai 2000 ampere ini sebagai incomingnya kemudian menyuplai beberapa peralatan menggunakan ada MCB ada ACP ya ini MCCB MCCB kalau ini menggunakan ya ini kita nggak tahu bisa menggunakan momen ini berapa 630 ampere bisa menggunakan ACP ya jadi disini sekarang kita coba hitung kalau di total ampere-ampere ada disini totalnya 850 ampere tapi disini menggunakan 2000 ampere jadi menurut kami pemilihan 2000 ampere ini terlalu besar kenapa dulu kalau memilih itu kita nggak tahu asal-asalnya cuman disini yang jelas berbanyak 850 ampere maksimal disini memilih 2000 seharusnya cukup menggunakan 1250 ampere seperti itu ini cara memilih ACP dengan cara melihat ampere-ampere dari cabang-cabangnya Hai demikian rekan-rekan sekalian cara menentukan kapasitas ampere dari suatu ACP air siri liquid trigger semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax mind compensation tak Terima kasih telah menonton!